Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji. Setelah diupdate ke versi 1.6, terdapat perubahan besar dalam menggunakan kode item di dalam permainan start di balik. Kode item sendiri adalah cara cepat untuk mendapatkan item dengan memasukkan angka dan simbol kurung. Metodenya bisa melalui pembelian ayam, lalu mengganti namanya, atau dengan mengganti nama karakter melalui tuguh wisat. Saat kamu berbicara dengan warga, baik langsung maupun lewat telepon, bagi mereka yang menyebutkan namamu, kamu akan mendapatkan item, dan item tersebut akan otomatis diperoleh dan masuk ke inventory. Namun pada versi 1.6, terdapat perubahan yang cukup signifikan dibandingkan cara lama. Dalam video ini, saya akan membahas perubahan besar dalam menggunakan kode item di start di balik versi 1.6. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Pada update terbaru ini, kode item versi lama yang menggunakan angka masih dapat digunakan. Namun untuk mendapatkan item-item baru dari versi 1.6, cara ini tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, kamu harus memasukkan nama item tersebut, lalu menutupnya dengan simbol kurung, baik saat membeli ayam maupun mengganti nama karakter. Contohnya, jika ingin mendapatkan teringkat, cukup masukkan nama teringkat tersebut, dan gunakan tanda kurung. Setelah itu, kamu bisa mendapatkan item tersebut, baik melalui metode membeli ayam maupun metode mengganti nama karakter. Dan saat warga menyebutkan namamu, item tersebut akan langsung didapatkan. Nah, meskipun versi 1.6 sudah aktif, terkadang masih ada kendala dalam mendapatkan item melalui kode. Kemungkinan besar karena proses perbaikan bug yang masih berlangsung ya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Tetap kode channelku untuk mendapatkan info menarik tentang game start di Bali. Thank you.